ini adalah Edon spesial hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 Edon ini juga menyediakan hal-hal yang identik dengan perayaan hari kemerdekaan Indonesia seperti adanya bendera Indonesia pasukan baris berbaris dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik dari Edon spesial hari kemerdekaan ini guys seperti yang kalian tahu hal yang paling ikonik pada perayaan hari kemerdekaan ialah pada saat pelaksanaan opacara bendera yang dimana di Edon ini kalian juga bisa melakukan opacara bendera di Minecraft seperti ini cuplikannya guys hai 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 di perayaan hari kemerdekaan ini terasa kurang kalau tidak ditambahkan perhiasan atau pernak-pernik seperti bendera kecil yang digantung dan juga lagu 79 yang bisa kalian gantung di sekitar pedesaan villager dan di Edon ini juga menambahkan dua bendera yaitu bendera Indonesia dan bendera Palestina yang dimana kalian bisa crafting dengan menggunakan satu banner putih di stonecrafter dan untuk mengibarkan bendera nya kalian perlu membuat tiangnya dengan dua airan bars di crafting table di Edon ini juga telah menambahkan aksesoris hari kemerdekaan seperti setelan paski berakah ikat kepala merah putih dan juga menambahkan bendera kecil yang bisa kalian pegang dan aksesoris ini juga dapat kalian beli melalui villager leather worker dengan hanya menggunakan emeral sekarang di Minecraft kalian bisa mengikuti lomba di hari kemerdekaan seperti pancet pinang balap karung menangkap belut bahkan lomba makan kerupuk yang dimana semua lomba tersebut dapat kalian buat sendiri di Minecraft seperti halnya lomba pancet pinang yang bisa kalian buat dengan dua strip of lock di crafting table namun ini hanya membuat tiangnya saja guys dan kalian bisa mengkreasikan sendiri hadiah dan isian dari lomba pancet pinangnya guys dan juga kalian dapat membuat kerupuk di Minecraft dengan hanya menggunakan 16 wheat lalu kalian masukkan ke dalam smoker dan jadilah kerupuk biasa namun jika kalian ingin kerupuk yang lebih besar kalian bisa membuatnya dengan menggabungkan kerupuk biasa di crafting table dan akan menjadi kerupuk jumbo kerupuk ini juga bisa kalian gantung di atas pleng atau di atas blok-blok lainnya guys agar mirip seperti lomba di hari kemerdekaan jika kalian ingin lomba balap karung maka carilah villager leather worker karena villager ini menjual karung yang kalian butuhkan hanya dengan satu emerald sekarang di Minecraft kalian bisa mengadakan lomba menangkap belut karena di edun ini telah menambahkan belut yang hanya spawn di biomas web dan bisa kalian tangkap dengan menggunakan ember atau water bucket di edun perayaan hari kemerdekaan ini juga telah menambahkan mob baru atau NPC baru ke dalam game Minecraft NPC ini ialah NPC para youtuber yang mungkin kalian kenal seperti naik di sandwich dan para youtuber lainnya yang mungkin familiar dan jikalau kalian ingin menemukan NPC atau mob ini kalian bisa menemukannya terspon secara natural pada bioma plains dan bioma forest selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati